Intro Pak Wir, sampai saat ini, terutama menjelang pemilu, selalu saja dimunculkan kembali lewat pemberitaan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang melibatkan para mantan anggota TNI, termasuk Bapak sendiri dan Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya sendiri juga merasa heran ya, tatkala menjelang pemilu, selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu yang diarahkan kepada para prajurit TNI, termasuk saya, Pak Prabowo, ya selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali, bahkan dijadikan karakter assassination. Di sini saya ingatkan bahwa ada satu adagium yang mengatakan perbuatan satu aparat tertentu di masa lalu hanya dapat diukur dan dinilai dengan norma hukum saat itu, dengan kondisi sosial politik saat itu, dengan situasi negara saat itu. Tentunya menjadi tidak relevan, tidak adil, dan tidak benar, tatkala keadaan masa lalu dicoba untuk diukur dan dinilai dengan norma hukum, dengan kondisi sosial politik, dengan situasi negara saat ini. Bahkan dijadikan black campaign. Saya ingatkan di sini, bahwa saya sebagai mantan panglima TNI, menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh prajurit TNI selalu bertumpu kepada jiwa sakta marga. Sebagai patriot Indonesia, yang selalu membela idul negara, baik juga sebagai kesatria Indonesia, yang selalu membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Karena sejatinya, kami ini sudah disumpah sebagai bayang kering negara. Dan itu tidak pernah kita ingkari.